Ya Mas Tony, dari pohon yang sangat langka ini ya, menurut Mas Tony, apa memang dulu ya, apa memang dulu ketika ada tempat yang disakralkan, yang diistimewakan, itu memang oleh para leluhur dulu memang diberi suatu tanda pohon yang sangat langka. Untuk Mas Tony gimana? Kalau menurut aku sih, di semua situs itu mesti ada pohon, dibuat untuk tanda bahwa di sini itu benar-benar ada situs yang istimewa itu di zaman kerajaan-kerajaan dahulu gitu. Berarti memang disengaja ya Mas Tony, artinya para leluhur itu supaya tahu bahwa di zaman sekarang memang dulu ada sebuah bangunan yang diistimewakan. Adanya batu bata merah gunung, adanya batu-batu cantik yang di sini ya, ya cukup besar begitu. Menurut Mas Tony, ini adalah ada bangunan apa dulu? Kalau menurutku sih Mas Heiko ya, kalau tadi saya lihat itu, bentarnya itu batu ini macam kegeret, macam kena bencana gitu. Kena bencana, akhirnya kegeret ke sini Mas Heiko, alurnya itu. Kalau dulunya sih, kalau enggak salah sih di sebelah sana Mas Heiko. Artinya tidak tepat di titik ini bangunannya? Iya gitu, benarnya. Di sebelah timur dari pohon ini? Iya gitu. Terus bangunan apa Mas Tony? Itu semacam bentuk candi gitu yang sering difungsikan untuk tempat peribadatan gitu, tempat pesembahayangan. Lebih tepatnya mengadap ke sang yang widi gitu. Berarti, kalau menurut dari apa yang dilihat Mas Tony, ini ada sebuah candi, ada kesamaan gitu. Di gelang dua tempat peribadatan. Iya gitu. Di sini adalah candi peribadatan, dan di sana juga ada candi peribadatan. Masa waktu itu Mas Tony, kira-kira pada zaman kekuasaan kerajaan apa? Tadi kalau menurut aku saya sendiri itu Mas Heiko, soalnya kan dalam penglihatan orang lain kan berbeda-beda. Ini itu sebenarnya di eranya kerajaan Majapahit akhir Mas Heiko. Di eranya kerajaan Majapahit akhir gitu. Berarti kalau memang dari keterangan Mas Tony adalah kerajaan Majapahit akhir, ketika kami kemarin itu mencoba untuk mentarik beberapa titik-titik atau objek dari gelang satu, dua, dan tiga yang bertepatan di Ibu Nkomo, berarti memang kemungkinan ya, kemungkinan di waktu zaman Majapahit akhir ada perubahan di belakang. Iya, kalau saya pelajari itu Mas Heiko ya, waktu kita melibut di, pokoknya ada gitu Mas Heiko ya, apa istilahnya itu tempat peribadatan yang di eranya Raden Wijaya. Sebenarnya saya itu lupa, pokoknya pernah melibut. Terus yang di Tribwana Tunggal Dewi itu kan sebuah peribadatan Mas Heiko, untuk persembayangan itu menghadap ke Gunung Penanggungan. Dan di tempatnya Petilasani Bunda Tribwana Tunggal Dewi itu, waktu itu kalau menurut saya sendiri itu difungsikan lagi oleh anaknya yaitu Prabu Hayang Uruk. Dan di zaman kerajaan Majapahit akhir lah, kiblatnya itu dipindah gitu ke arah Gunung Penanggungan. Karena di waktu itu, istilahnya itu apa ya, Raden Damarulan, Raden, Prabu Damarulan. Prabu Damarulan itu, kalau menurut saya sendiri itu menjaga ya. Mukisannya itu di Gunung Penanggungan. Itu di Gunung Penanggungan. Itu adalah Majapahit akhir ya, pada zaman Majapahit akhir. terkenal sih di sejarah secara lisan, bahwa Damarulan adalah kerajaan Majapahit kelima. Iya gitu. Pada masa Majapahit akhir. Di sini ada beberapa batu candi yang bermotif batik begitu. Kalau melihat dari sekilas ya, motif ini sama dengan situs candi penantian, yang dimelingkuk Timur Terawulan. Dan sama dengan situs di Militar di Gunung Gedang. Motif seperti ini teman-teman. Dan di sini kita dapati beberapa batu bata merah kuno yang sudah terhimpit akar, seperti yang ada di dalam akar ini teman-teman. Ini adalah batu bata kuno yang dari motif-motif yang terdapat di batu bata kuno ini identik dengan motif kerajaan Majapahit. Kita coba untuk memutar lagi. Di sini kami juga mendapati batu bata kuno dan batu candi yang memang disengaja ditata begitu menyerupai altar begitu teman-teman. Seperti ini. Dan ada bekas dari pembataran Duba ya. Mungkin ada salah satu orang yang memanfaatkan tempat ini. Mungkin acara sepertual mereka begitu. Dan kita coba memutar lagi. Ketika kami berada di sini ada beberapa artefak-artefak dari tembikar. Yang kemungkinan ini adalah pecahan dari wadah. Yang sudah kecil begitu. Tidak berbentuk lagi. Dan kita coba memutar lagi. Bisa kita lihat di dalam sana. Banyak sekali batu bata kuno yang bertumpukan begitu di dalam sana teman-teman. Artinya ada sebuah bangunan. Seperti ini ya. Ini adalah bekas batu bata kuno yang sudah tidak utuh lagi. Banyak sekali batu bata kuno di sini yang berserakan. Yang kemungkinan ya apakah tempat ini dulunya ada sebuah pengerusakan. Karena dari beberapa sumber yang kami dapati di tahun 65 itu banyak situs-situs yang dirusak. Dari tempat ini ya. Dari tempat ini. Dari pohon gelang ini. Kami kemarin mencoba untuk melihat di Google Map bahwa ternyata tempat ini. Dengan batu gelang yang kedua yang di sebelah barat laut. Itu sejajar. Membentuk sejajar garis lurus sampai ke petilasan tribuna Tunggadiwi di Lenterjo. Namun ketika tarik lagi ujungnya itu bertepatan di ujung Gunung Bromo. Apakah memang di waktu itu begitu ada sebuah perubahan sentral. Dimana Majapahit dari sentral ke Gunung Penanggungan menjadi ke sentral Gunung Bromo. Terima kasih telah menonton!